Halo hai semuanya, balik lagi bareng gue Ayo Akhirnya setelah sekian lama, Droid Line bisa ke bagian nge-review produk premium TWS dan headphone Alhamdulillah banget ya guys Oke jadi ini kita ke bagian 2 produk terbarunya GBL Ini namanya GBL Headphone Tour 1 M2 dan yang ini adalah TWS Tour Pro 2 Mari kita bahas Buat TWS-nya ini yang One Tour Pro, GBL ngebanderol di harga 4,999 juta Dan headphone-nya GBL One Tour M2 dibanderol dengan harga 5,4999 juta rupiah Harga ini udah termasuk kelasan premium ya, kayak apa ya barangnya Di kedua box-nya ada stiker IMS Yes, untuk GBL yang bergaransi resmi itu yang didistribusiin oleh PT IMS atau Inti Megah Suara Kita cek yang Tour Pro 2 dulu ya, kotaknya ini berwarna hitam dengan penampakan produknya Dan dari gambar ini udah keliatan ya, kalau di casingnya ini ada layarnya, gokil Buat bukanya itu dari bagian bawah dengan cara ditarik Ambil si tarik akan ada kotak hitam yang di depannya juga dikasih lihat fitur smart case-nya Di bawahnya ini ada eartips XS sampai XL, terus kabel USB-A to USB-C Masuk lebih dalam lagi ada quick start guide dan garansi Yang mau gue komplain, masa TWS premium begini gak dikasih pouch-nya sih? Kecewa gak tuh? Lanjut, kita cek yang Tour 1 M2 Kotaknya ini mirip-mirip ya, cuma ini gedean aja Bukanya juga masih sama, kita tarik dari bawah Setelah ditarik, maka kita bisa ngeliat kotak hitam dengan tulisan design to inspire Kita buka langsung, ada kotak oval hard case yang isinya adalah headphone-nya Buku manual dan garansi Kabel USB-A to USB-C Kabel AUX to AUX Dan jack 3,5mm to 3,5mm Yang pertama kita bahas ini GBL Tour Pro 2 dulu ya Menurut gue ini bakal jadi game changer sih Karena di casingnya tuh ada layarnya yang cukup berguna Nanti gue jelasin ya Casingnya premium, solid Yang gue suka di belakangnya ini ada soft touch gitu Yang bikin grip-nya enak Dan warnanya hitam matte yang gue suka banget sih ini ngeliatnya Enxelnya juga kerasa berat dan premium Pas ditutup suara kliknya juga enak pol Kita lanjut ke earbuds-nya Secara desain gue suka ya Earbuds-nya ini punya aksen dual tone hitam matte dan hitam glossy Desainnya itu cukup mewah ya Di bagian luar dan dalemnya juga ada mic yang ukurannya cukup gede Fitting di kuping gue sih nyaman banget ya Gue tes buat pake lari pun earbuds ini menempel dengan sempurna Buat konekinnya kita tahan tombol power yang ada di bawah selama 7 detik Tombol ini juga bisa berfungsi kayak tombol power di smartphone Buat lock dan unlock layarnya Setelah konek gue saranin kalian buat install aplikasi JBL headphones Karena ini banyak banget fiturnya di aplikasi ini Disini kalian bisa setting level kekedapan ANC Level kebocoran suara di mode ambient aware dan talk through-nya Ada personifi yang bisa otomatis settingin equalizer sesuai bentuk telinga kita Dan gak ketinggalan juga nih disini gue bisa atur equalizer dan bisa bikin equalizer sendiri Ini fitur wajib di TWS-TWS Premium ya Ada fitur buat check base fitting Bisa ngatur spatial sound Atur gesture Atur voice assistant Ada fitur find my buds Dan settingan buat smartcast Banyak banget ya Oke kita langsung deh ya ke experience suaranya Gue cukup salut sama JBL karena mereka ini gak main aman kayak Sony atau Bose Yang nikmat disini tuh adalah frekuensi tingginya Itu kayak suara simbal itu krips banget Tajem tapi bulat dan sayangnya Dengan begini akan ada sedikit distorsi di suara-suara frekuensi yang rendah Tapi menurut gue untuk segini sih masih bisa di handle dengan baik ya Jujurly kalo buat gue gue cukup suka dengan karakter ini Apalagi gue penikmat lagu-lagu Avicii yang cukup kaya dengan suara simbal Buat gue karakter suara ini enak Bassnya juga cukup bulat dengan suara vokalnya juga cukup baik Powernya juga kerasa besar Secara pribadi ini gue suka ya Tapi gue paham kok Kalo karakter suara begini cukup beresiko dan gak bisa masuk ke semua genre musik Makanya karakter suara begini tuh kurang aman ya Noise cancellingnya sudah cukup kedap menurut gue buat kelasan harga segini Karena TOS ini udah punya 6 mic ya Dan keunggulan mutlak TOS ini ada di baterainya Baterainya ini juga jadi yang paling awet di kelasnya Gue pake lari selama 3 jam itu baterainya cuma berkurang sekitar 30%an setiap budsnya JBL pun klaim bisa kasih playtime 40 jam dengan casingnya Dan ini dalam keadaan ANC nyala ya Edan Casingnya juga udah support fast charging dan wireless charging Kita lanjut ke fungsi smart case nya Lumayan banyak loh ini ada playback control yang sayang gak ada judul lagunya disini Kalo ada ini bakal keren banget sih Di atas juga ada keterangan baterainya Jam, notif dan status koneksi bluetoothnya Terus ada fitur untuk volume control, ambient sound control, gonta ganti equalizer, alarm, screen brightness, voice aware, auto play pause, find my buds dan flashlight Layar smart case ini juga bisa buat nampelin notifikasi Dan ini fluid banget ya experience nya Gak nge-lag sama sekali Sayangnya bluetooth kodek TWS ini masih mentok di AAC Dimana pemain lain di harga segini tuh udah main di kodek Elda Ini sih penting banget ya buat gue yang menggunakan Apple Music lossless Terus touch panelnya juga ini buat gesture control ini kerasa kecil ya Agak susah gitu ngetapnya Suka gak kena Buat micnya ini gue kasih contoh video aja yang suaranya diambil menggunakan TWS ini Halo teman-teman ini hasil video yang suaranya menggunakan GBL Tour Pro 2 Tuh ya Kira-kira begini hasil suaranya Oke kita lanjut ke headphone nya Ini Tour 1M2 secara desain sini cakep ya Dia materialnya gabungan dari metal dan soft touch premium Hintz nya itu premium banget Kerasa berat buat ditekuk Dan headband nya punya itu cukup nyaman, empuk dan bisa dibentangkan cukup panjang Jadi aman ya mau kepala kita segede gaban sekalipun Buat yang lainnya geser tombol yang ada lambang bluetoothnya ini Buat ambient sound controlnya ada di tombol di earpad sebelah kiri Bagian sampingnya ini berguna untuk gesture control dan gede jadi gampang pakenya Gini dong Di sebelah kanan ada juga tombol untuk volume control dan jack audio Fitting nya tuh super duper nyaman Bagian atas headband nya tuh empuk banget Earpad nya juga menutupi kuping gue dengan sempurna Buat build quality nya ini solid banget ya cakep Dan buat fitur di aplikasi GBL headphone nya sama dengan Tour Pro Jadi gue gak bahas lagi ya Oke buat karakter suaranya sih ini lebih balance ya Bass nya enerjik, bulat, gentle dan untuk frequency mid nya juga enak Vokalnya gentle, suaranya tuh gak nusuk-nusuk kayak si Tour Pro itu ANC ini juga cukup kedap ya Dan baterai nya sini ya ampun, mantep banget Dengan keadaan ANC menyala, headphone ini bisa kasih playtime 50 jam Eh done Dan soal pasti ini udah support fast charging ya Dengan begini, sound stage nya pun jadi jauh lebih luas Pokoknya ini lebih aman ya buat semua orang Karakter suaranya juga lebih balance Sayang menurut gue, volume nya tuh terlalu pelan ya Dan sama kayak Tour Pro, bluetooth codec nya juga masih mentok di AAC Hadah Gimana dengan kualitas mic nya? Sama ya, gue juga kasih contoh video yang suaranya diambil menggunakan headphone ini Halo teman-teman, ini yang aku bilang tadi, aku ngambil contoh video Tapi suaranya menggunakan headphone GPL Tour 1 M2 Ya, begitu ya Yang lebih suaranya begini Eh, segitu dulu Oke, kesimpulannya gimana? Keduanya sih ini udah cukup ya Buat posisi kelas premium Buat Tour Pro ini, gak semua orang akan masuk ke karakter suaranya Kalau kalian suka dengan suara-suara yang krips, bakal cocok sama TWS ini Buat headphone nya juga ini sih ya, lebih balance dan bakal cocok dengan mayoritas orang Dengan begini, gue berani bilang, kedua produk ini tuh udah layak banget buat direntang harga premium Jadi kalau kalian lagi cari headphone atau TWS yang premium yang ada fitur baru dan anti mainstream kayak gini Nah, kalian bisa tuh pertimbangin kedua produk GPL yang baru ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya